Pemirsa pelaku spesialis Jambret dengan kekerasan di kota Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa dilumpuhkan. Aparat kepolisian dengan timah panas akibat mencoba melarikan diri. Ya, dari sedivis yang telah berongkali keluar masuk penjara ini, disinyalir kerap-raksi secara berkelompok dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku spesialis Jambret ini tak dapat berkutik saat aparat kepolisian menghadiahi dua putir timah panas. Hal tersebut terjadi oleh terang pelaku mencoba kabur saat diminta untuk menunjukkan tempat persembunyian empat rekannya yang masih buron. Padahal sebelumnya pihak kepolisian telah memberikan beberapa kali tembakan peringatan ke udara. Namun karena tak diindahkan, polisi terpaksa melepas tembakan di bagian petisnya. Usai mendapatkan perawatan medis dari pihak rumah sakit Bayangkara, pelaku kemudian digiring ke kantor Polsek Panakukang Jalan Boulevard untuk menjalani pemeriksaan. Sampai kau tertangkap ini apa yang kau lakukan? Nodong. Nodong? Selain nodong apa lagi? Itu jenanya. Berapa kali sudah? Dari kata-kata. Dari kata-kata. Dari kata-kata. Dari kata-kata. Sementara itu, kanit Intel Polsek Panakukang, Ibtu Surahman menuturkan, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara. Menurutnya pelaku kerap beroperasi menggunakan sepeda motor dengan komplotan sebanyak enam orang. Setiap beraksi, mereka menggunakan senjata tajam jenis samurai dan badik. Ya, jadi betul ada salah satu persangka pelaku yang 363 atas nombor basok yang ditamankan di wilayah Ketamatan Panakukang. Kebetulan pelaku ini adalah pelaku yang sudah lama, residivis dalam hal 363. Yang diakui ke kita kewadah-wadah pemeriksaan barusan, dia mengakui sudah delapan kali melakukan di wilayah Ketamatan Panakukang. Kini pelaku mendekam di balik jeruji penjara Polsek Panakukang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dikinakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun. Polisi sektor Panakukang juga berjanji akan membutuhkan penjaran terhadap empat pelaku lainnya. Muhammad Nurbone, MNC Media, Makassar, Sulawesi Selatan